Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala berharap pembahasan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Teks Amnesty dapat selesai sebelum pengesahan APBNP. Menurut JK, Teks Amnesty merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam APBNP. Menurut Wakil Presiden, pemerintah satu pikiran dengan DPR yang menargetkan pembahasan RUU pengampunan pajak pada bulan Mei mendatang. Sebagai salah satu sumber penerimaan, program Teks Amnesty harus memiliki dasar hukum. Pemerintah telah menghitung potensi kontribusi penambahan penerimaan negara bila Undang-Undang Teks Amnesty berlaku. Yusuf Kala juga berharap Teks Amnesty mampu menarik wajib pajak untuk berinvestasi di dalam negeri. Ya, pastilah di DPR kan namanya juga bahas secara demokratis, tentu secara profesional, tapi juga demokratis. Profesional maksudnya bahwa apa manfaatnya dan prosedurnya dicapai, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang ada, kemudian membuat Undang-Undang baru untuk membuat Teks Amnesty itu. Nah, kita mengharapkan, kita sependapat dengan DPR bahwa itu selesai sebelum pengajuan APBNP. Pengajuan APBNP itu kira-kira, katakanlah akhir Mei. Di sebelum itu, karena di situ, di APBNP itu ada sumber penerimaan, yaitu dari Teks Amnesty. Jadi kalau tidak ada Undang-Undangnya, tentu itu sumber penerimanya tidak bisa dicapai. Presiden Jokowi Dodo menyatakan saat ini Indonesia tengah gencar mereformasi birokrasi, menderegulasi aturan yang menghambat untuk memajukan ekonomi. Hal itu disampaikan Presiden di depan sejumlah perwakilan lembaga keuangan internasional di London, Inggris. Dalam pidato sambutannya pada pertemuan dengan pimpinan lembaga keuangan internasional di Grosvenor House, Inggris, selasa 20 April 2016, Presiden Jokowi Dodo menekankan pentingnya reformasi ekonomi dalam menghadapi pelemahan ekonomi global. Menurut Presiden, Indonesia seperti negara lainnya di dunia juga terkena dampak global, seperti Tiongkok yang tengah mengalami transisi ekonomi. Sementara itu, di Eropa tengah menghadapi isu keamanan dan sosial. Kondisi ekonomi dunia juga kini tengah melemah dan berpengaruh pada ekspor banyak negara. But in Indonesia, we welcome the dungeon as an opportunity to impose economic reform. Maybe we can group emerging market into two groups. Menurut Presiden, kompetisi akan membawa perbaikan dan menuju kondisi yang lebih baik. Presiden mencontohkan apa yang terjadi di sektor penerbangan, di mana pada awalnya hanya terdapat tiga maskapai penerbangan, tapi setelah terbuka, kini telah terdapat tujuh belung maskapai penerbangan. Kompetisi seperti itu juga dialami oleh sektor perbankan, stasiun pengisian bahan bakar dan bioskop. Oleh sebab itu, sekarang Indonesia melakukan deregulasi dan membuka banyak sektor. Di antara delegasi lembaga keuangan internasional yang hadir, antara lain pihak Goldman Sachs, JPMorgan Asset Management, Scroder, Fitch Ratings, dan London Stock Exchange Group.